Saya Kepala SMK Kosgoro Kota Mogor Pada hari ini 20 Januari 2022 Saya ingin menyampaikan bahwa di sekolah di SMK Kosgoro Hari ini sedang berlangsung kegiatan Lomba Kebahasaan Dimana diikuti oleh 7 SMP di Kota Mogor Dengan jumlah peserta 20 orang Dengan masing-masing mengikuti bidang Lomba Baca Puisi Lomba Bidato dan Lomba Membuat Poster Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan secara bersih nambungan setiap tahun Sehingga ke depan tentu kegiatan ini akan jauh lebih menarik Dengan mata Lomba yang lebih bervariasi Tujuan kegiatan Lomba Kebahasaan pada hari ini adalah Yang pertama sebagai kegiatan memperingati bulan bahasa Yang jatuh pada tanggal 28 Oktober tahun 2021 yang lalu Tapi karena situasi dan pandemi COVID-19 yang masih juga belum berakhir Maka baru bisa dilaksanakan pada hari ini Harapan saya dari hasil kegiatan Lomba Kebahasaan tingkat SMP ini Tentu kita akan mendapatkan para juara-juara di bidang bahasa yang baik Para juara-juara baca puisi yang baik Begitu juga dengan para juara pembuat poster yang baik Namun lebih jauh lagi tentu harus dijadikan sebagai feedback Agar para teman-teman di SMP dapat melakukan evaluasi Sejauh mana pembelajaran yang berhubungan dengan kebahasaan ini Khususnya bahasa Indonesia Itu bisa dilaksanakan di tingkat sekolah Akhirnya saya tentu mengucapkan selamat kepada teman-teman yang meraih prestasi baik Dan bagi yang belum Insya Allah masih terbuka kesempatan kalian untuk terus belajar Dan meningkatkan prestasi lebih baik di masa mendatang Terima kasih